Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menjawab dari komentar teman-teman ya dari teman-teman subscriber juga cara memasang mindset yang lebih mudah ya cara memasang mindset lengan baju wanita yang lebih mudah karena yang di video sebelumnya ya saya buat videonya katanya ini agak susah ya yang kemarin itu si bagian lengannya itu dikampuhkan dulu ya dikampuhkan dulu seperti ini dikampuhkan lalu baru dipasang mindset nah sekarang lebih enak katanya jangan dikampuhkan dulu jadi seperti ini ya si bagian lengannya itu jangan dikampuhkan dulu jadi sebelum jadi kita pasang mindset dulu ya teman-teman ya nah tapi sebelum kita kita pasang kita harus teliti dulu bagian lengan depan sama belakangnya ya nah ini yang sudah ditandai ini untuk bagian depan ya dan ini untuk lengan bagian belakang karena nanti disesuaikan dengan mindsetnya teman-teman ya nah mindsetnya yang bagian ada talinya kita posisikan di bagian belakang ya lalu yang ini nanti yang ada kancingnya nanti disini dipasang kancing posisinya di bagian depan seperti itu teman-teman ya oke kita langsung saja ke cara pemasangannya ya nah ini kita pasang dari bagian depan dulu ya berarti mindsetnya harus disesuaikan nah ini untuk mindset yang kita pasang dari bagian depan dulu jadi pasangnya seperti ini teman-teman ini bagian depan dulu ya posisi depan kita ambil nah ini posisi depan ya yang ada tanda cakranya caranya kita lipat seperti ini teman-teman kita lipat nah seperti itu lalu kita jahit ya kita jahit disini caranya seperti yang sudah-sudah ya cuman ini tidak dikampuhkan dulu di bagian lengannya ya teman-teman jadi ini mungkin lebih mudahnya tidak tidak ini ya tidak sempit ya atau tidak apa ya tidak ribet masangnya jadi lebih lebih leluasa untuk menyamakannya lebih enak ya nah kalau ada kurang-kurang dikit atau lebih-lebih dikit teman-teman bisa diatur di bagian sini di bagian kerutnya ya kalau kerutannya kepanjangan kita bisa didorong sedikit tapi jangan sampai lipat kerutannya harus beraturan juga ya biar tidak melipat kerutannya kita dorong sedikit kerutannya kalau lebih-lebih dikit kita bisa atur ya yang sebelah sini kita lipat juga sama sesuai dengan kampu bagian sini ya lipatannya nah seperti itu tinggal di ininya dibuang dulu ya apa namanya itu rembesan rembesan benangnya setelah ini untuk cara penindasannya sama cara penindasnya sama ditindasnya di bagian lengannya jangan di mansetnya ya nah si bagian lapisan bawah lapisan manset agak ditarik ya karena nanti kalau tidak ditarik si lapisannya ngerut ya tapi ditahan sama ini ya ditahan sama ini kita sambil betulin bagian ini takutnya si lengan lengannya kerutan lengannya itu ngelipat lipat ya nah jadi ditahan sama ini sama jari ini biar nanti posisi lapisan sama bagian yang ada kain kerasnya itu sama ya nah jadi si ininya sama disininya nantinya tidak tidak ketarik seperti ini ya jadi sama seperti ini harus ditahan ya nah jadi hasilnya seperti ini teman-teman sama saja hasilnya cuman yang membedakannya itu si bagian lengannya itu belum di kampukan nah sekarang tinggal kita kampukan ya kita balik lipat seperti ini ini untuk jarak belahannya ini bagusnya ya kalau model kerut seperti ini jangan terlalu panjang ya nanti kurang bagus kebukanya kita cukup 5-7 cm saja disini saya pakai 6 cm ya saya pakai 6 cm teman-teman jangan lupa jahitannya dikunci kita lihat hasilnya teman-teman nah dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ini ini yang versi lebih mudah lagi ya teman-teman ini versi memasang manset lengan baju wanita lengan baju balon ya dengan kerut di bagian ujung lengan ini versi yang lebih mudahnya oke sekian ya untuk video kali ini terima kasih sudah nyimak semoga bermanfaat khususnya buat teman-teman pemula ya jangan lupa di like komen dan juga di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati